Pemirsa ratusan warga di Kabupaten Cianjur tertipu investasi perumahan subsidi bodong. Para korban sudah menyetorkan sejumlah uang ke developer perumahan sejak 2 tahun lalu. Namun hingga kini rumah yang dijanjikan tidak pernah ada. Kerugian akibat penipuan tersebut ditaksir capai 1,2 miliar. Para korban investasi perumahan subsidi bodong di Kabupaten Cianjur berkumpul di rumah salah satu korban untuk mengumpulkan bukti-bukti pembayaran ke pihak developer perumahan subsidi bodong. Bukti-bukti pembayaran uang muka rumah tersebut akan diberikan ke pihak kepolisian untuk mempermudah penyedikan kepolisian. Menurut korban ada 134 orang yang menjadi korban. Awalnya pada tahun 2018 para korban tergiur dengan investasi rumah subsidi yang ditawarkan pihak pengembang. Dengan hanya membayar uang muka 6 juta lebih dan cicilan 900 ribu rupiah, sudah bisa memiliki rumah subsidi tipe 36 dengan luas tanah 72 meter. Luasnya berapa dan apa sih yang membuat para korban ini tergiur? Jadi kalau untuk perumahan itu sendiri, rata-ratanya kita ambil itu ya itu di tipe 36. Jadi tipe 36 itu luas tanahnya 70 meter, itu ya 70 meter dengan harga 130 juta rupiah. Nah untuk cicilannya itu di angka 900 sampai 1 juta. Ya, dan angka 900 sampai 1 juta, pokoknya di bawah 1 juta. Awalnya mulai ada indikasi bahwa ini tidak jelas dan ada indikasi penipuan itu gimana? Nah, awal-awal kecurigaan kita itu ya itu sebenarnya sudah dari tahun-tahun kemarin. Cuma kan kita baru mulai bertindak sekarang-sekarang gitu kan. Karena kan kalau untuk kelihatan ini penipuan itu di tahun, eh baru-baru, baru-baru, baru-baru tahun 2019. Nah, itu dari tahun kemarin sudah mulai ada unsur penipuan lah. Jadi kita sudah mulai berpikir ini kok ada yang gangga gitu ya. Namun kecurigaan para korban mulai terlihat saat rumah yang dijanjikan tak kunjung ada dan wilayah yang akan dijadikan perumahan tersebut juga tidak ada. Korban kemudian berusaha menagih uang kembali, namun pihak developer terus berjanji akan membangun rumah tersebut. Karena merasa ditipu investasi perumahan, para korban akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Prosesnya sudah berjalan, bahkan sudah sampai tahap 1. Berarti kan berkas-berkasnya sudah kekejaksaan. Akan tetapi sebenarnya itu daripada harapan masyarakat, ya. Ada satu orang yang melaporkan itu, dia mewakili 120 orang, kurang lebih 120 orang, dengan kerugian kurang lebih 900 ribu, harapannya ingin buahnya kembali. Jadi kita bantu, kita upayakan bahwa keinginan mereka juga itu adalah tercabat. Sementara itu, Polsek Pacat Cipanas Cianjur langsung merespon laporan para korban. Alhasil dua orang pelaku diamankan dan dua orang lainnya masih buron dan dalam pengejaran petugas. Heri Setiawan, Bandung TV